Masa depan hanya bisa dibentuk oleh orang yang optimis, orang yang melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk hidup yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau masa depan itu hanya bisa dibentuk oleh orang optimis. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Kevin Kelly yang berjudul The Future Will Be Shaped by Optimist dan diolah dari berbagai sumber. Sepanjang sejarah manusia, kemajuan hanya bisa diwujudkan oleh orang yang optimis. Mereka bukanlah orang yang hidup tanpa adanya masalah, namun mereka adalah orang yang merangkul masalah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dijauhi dan dihindari, tapi masalah adalah sebuah peluang untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Kita selalu punya pilihan untuk jadi orang yang optimis, karena dengan optimisme kita bisa membentuk masa depan yang kita inginkan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu adalah orang yang optimis? Di era sekarang, boleh dibilang sulit untuk menemukan optimisme. Bayangkan setiap harinya kita dipenuhi oleh berita yang negatif, mulai dari perang Rusia dan Ukraina, harga minyak goreng yang melambung tinggi, korupsi meraja lela, dan sebagainya. Namun coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Ketika begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi, justru ini merupakan alasan kuat kalau kita harus jadi orang yang optimis. Loh, kok begitu? Sepanjang sejarah manusia, setiap penemuan besar, setiap pencapaian dalam hal yang sulit, membutuhkan semangat optimisme yang tinggi. Contoh yang menarik adalah pesawat terbang. Sebelum tahun 1903, tidak ada orang yang percaya kalau kita bisa terbang di udara. Namun semua itu tidak membuat Wright bersaudara menyerah. Mereka terus berjuang, hingga akhirnya mereka jadi orang pertama yang menemukan pesawat terbang. Tentu saja ketika kamu optimis, belum tentu hasilnya sesuai harapan. Tidak ada jaminan. Namun yang perlu kamu sadari, ketika kamu tidak mengerjakan sesuatu dengan optimisme yang tinggi, maka akan sangat sulit hal tersebut jadi kenyataan. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, bayangkan sebuah solusi, dan percaya kalau kita bisa membuatnya jadi kenyataan. Kepercayaan inilah yang akhirnya bisa membentuk masa depan. Menariknya, orang yang optimis itu bukan artinya hidupnya mudah dan tidak ada masalah. Optimisme adalah perspektif ketika kita berharap dunia condong ke arah yang baik daripada buruk, ketika kita punya lebih banyak alasan untuk berharap masa depan yang indah daripada rasa takut. Orang yang optimis juga punya perspektif yang menarik. Mereka tidak menjauhi masalah, tapi melihat masalah sebagai sebuah peluang. Mungkin hal ini terdengar kelise, tapi apakah kamu tahu solusi dan masalah itu saling berkaitan? Masalah menghasilkan solusi, dan solusi menghasilkan masalah. Maksudnya begini, masalah yang kita hadapi saat ini berasal dari solusi masa lalu begitu juga sebaliknya. Contoh paling mudah adalah perubahan iklim. Masalah besar ini muncul karena di masa lalu kita menggunakan energi fosil sebagai solusi energi masa lalu. Nah, bayangkan kalau sekarang kita semua beralih dari kendaraan dengan bensin menuju kendaraan dengan baterai. Maka di masa depan, baterai yang kita anggap sebagai solusi terbaik bisa saja menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Itulah kenapa menyalahkan masa lalu merupakan hal yang tidak tepat. Kamu pernah nggak berada dalam situasi kamu baru masuk di tempat kerja baru, lalu menemukan banyak kesalahan di tempat tersebut akibat pilihan yang diambil di masa lalu. Jika iya, jangan biasakan selalu menyalahkan masa lalu. Loh mungkin saja pilihan yang waktu itu diambil merupakan solusi di waktu tersebut. Selain itu, ketika kita menyalahkan masa lalu, artinya kita sedang mengecilkan kemampuan kita untuk menghasilkan solusi dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Ingat, semakin banyak solusi baru, maka akan menghasilkan banyak masalah di masa depan. Namun bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah menurut kamu dunia sekarang itu lebih baik? Mungkin saja kamu berpikir dunia kok makin lama makin buruk ya? Misalnya ada perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina, krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, dan sebagainya. Namun kalau dilihat sejarahnya, dalam 500 tahun terakhir, ternyata ada peningkatan terus-menerus sepanjang waktu. Kenapa hal ini tidak membuat banyak orang jadi optimis? Mungkin karena ada dua alasan. Pertama, fokus media condong ke hal yang buruk. Misalnya begini, headline media yang bombasti seperti ini. 1 juta orang Indonesia terkena COVID-19. Tapi apakah kamu pernah membaca artikel yang judulnya kayak gini? 249 juta orang Indonesia tidak kena COVID-19. Tentu saja tidak kan? Media tidak akan menulis sesuatu yang normal terjadi dan dialami banyak orang. Tapi hanya menulis sesuatu yang berada di luar kebiasaan. Contoh lainnya kayak gini. 300 orang melanggar batas kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol. Namun media tidak akan menulis 2 juta kendaraan patuh pada batas kecepatan maksimal. Kenapa begitu? Karena masyarakat tidak mau membaca hal yang biasa. Mereka ingin mengetahui hal yang tidak biasa. Sayangnya, hal yang tidak biasa itu cenderung merupakan hal yang buruk. Kedua, hal buruk terjadi lebih cepat daripada hal baik. Apakah kamu pernah dengar pepatah? Good things take time. Artinya, hal baik butuh waktu. Di era digital di mana kita bisa mendapatkan informasi per detik, hal ini membuat pemberitaan fokus pada banyak hal yang buruk. Optimisme ternyata punya beberapa bentuk. Mungkin yang sering kita lihat adalah ketika kita yakin kalau hasil dari pekerjaan kita akan berakhir baik. Ketika kita bisa mempercaya orang asing, ternyata itu merupakan bentuk dari optimisme. Coba bayangkan di zaman dulu. Dua orang asing bertemu, orang asing pertama membawa biji-bijian, lalu menukarnya dengan orang asing kedua yang punya daging sapi. Hal ini hanya bisa terjadi ketika ada perasaan saling percaya antara kedua orang tersebut. Dan kepercayaan adalah bentuk lain dari optimisme. Rasa optimisme inilah yang mendorong sebuah peradaban hingga bisa seperti sekarang. Dalam bentuk yang lain, optimisme juga bisa berupa kepercayaan terhadap generasi selanjutnya. Kehidupan yang kita nikmati sekarang merupakan hasil karya dari generasi sebelumnya. Jalan yang kita lewati setiap hari, gedung pencakar langit, fasilitas internet, dan sebagainya. Semua manfaat yang kita nikmati sekarang merupakan pengorbanan dari generasi sebelumnya. Mereka mungkin saja tidak menikmati seperti yang kita nikmati sekarang. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk generasi mendatang. Salah satu caranya, yaitu kita harus bersedia berkorban sedikit demi generasi mendatang. Ini ibaratnya adalah investasi kita untuk bumi. Contoh yang menarik yaitu perubahan penggunaan energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, situasi yang terlihat buruk bukan alasan untuk jadi pesimis. Di era sekarang, boleh dibilang sulit untuk menemukan optimisme. Bayangkan setiap harinya, kita dipenuhi oleh berita yang negatif. Mulai dari perang Rusia dan Ukraina, harga minyak goreng yang melambung tinggi, korupsi meraja lela, dan sebagainya. Namun, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Sepanjang sejarah manusia, setiap penemuan besar, setiap pencapaian dalam hal yang sulit, hanya bisa diwujudkan melalui semangat optimisme yang tinggi. Kedua, masalah dan solusi itu saling berkaitan. Masalah menghasilkan solusi, dan solusi menghasilkan masalah. Maksudnya begini, masalah yang kita hadapi saat ini berasal dari solusi masa lalu. Begitu juga sebaliknya. Contoh paling mudah adalah perubahan iklim. Masalah besar ini muncul karena di masa lalu, kita menggunakan energi fosil sebagai solusi energi masa lalu. Ketiga, hal baik butuh waktu. Kita sulit menemukan optimisme setiap harinya, karena hal baik tidak selalu muncul setiap saat. Sama halnya ketika kita menanam padi. Tentunya tidak setiap hari akan panen. Butuh waktu hingga akhirnya tanaman tersebut bisa menghasilkan lalu dipanen. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri. Jangan lupa, subscribe channel youtube, sikutu buku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!